Halo guys, balik lagi bersama gue dan pertanyaan kemudian gue siapa kali ini gue akan review bagaimana caranya untuk nge-counter Thanos di timeline battle guys. Nah dari kemarin sebenernya udah banyak menanyain ya, bang karakter yang efektif buat counter Thanos di timeline battle tuh apa ya bang pk terapa gitu kan. Nah guys, jadi disini gue mencoba ya kan beberapa karakter yang gue punya dan ini bener-bener membantu free to play banget ya kan apalagi pemula ya kan yang memang mungkin di standar-standar rank itu udah nemuin Thanos. Nah ini salah satu karakter free to play terbaik buat ngalahin Thanos guys, beneran guys. Nah jadi disini gue memakai Spider-Man dan gue gak nyangka memang Spider-Man bener-bener salah satu karakter yang bener-bener efektif buat ngalahin Thanos. Tapi sekali lagi ya, kalau misalnya lu mainnya manual, lu lebih bisa menyesuaikan gitu kan. Wah ya gue juga apa namanya, mungkin pake karakter lain bisa gitu kan main manual. Tapi gue rasa paling efektif banget pake Spider-Man karena gue pake Adam aja itu masih sulit banget gitu. Gue bahkan main manual pun pake Adam masih kalah gitu, pertahanannya emang dewa banget ya kan. Nah saran dari gue kalau misalkan lu udah punya 2 uniform dari Spider-Man, pakai yang black and gold suit-nya. Buat ngalahin Thanos-nya ini spesifik ini, buat ngalahin Thanos-nya gitu kan. Nah tapi gak jadi masalah sih kalau lu punya yang merah karena memang kalau buat PvP lebih unggul sih yang merah ini ya. Nah tapi kalau buat ngalahin Thanos ya kan di timeline battle, gue sih lebih nyaranin sih pakai yang black and gold suit-nya. Karena biar nge-hit-nya itu tuh lebih duluan nge-hit ya, ya kan. Biar lebih ngeduluan animasi gitu kan, biar duluan nge-hit si Thanos-nya dibandingkan lu pakai yang merah ini itu skill 4-nya nge-delay dulu gitu baru nge-hit gitu kan. Nah langsung kita praktek guys. Ini gue gak usah bahasa basi, gue langsung ngelawan Challengers nih. Karena kenapa sekarang itu sentry udah gak bisa diandelin ya, kekuunci tuh kasihan banget ya kan. Vibranium, kayaknya sih bakalan berefek juga ke ituan. Eh enggak ya, Challengers enggak guys. Nah kita coba nih guys. Thanos-nya. Nah guys, ngeliat nih guys. Ya siap-siap kaget lu guys. Wih ya hampir one shot dong gue. Sersi ini. Malesin banget nih dia kalau gitu kan. Yowie guys. Tuh, segitu mudahnya guys. Beneran. Buset, segitu mudahnya. Kita coba cari lawannya lain guys. Asli dong. Ya kan. Gak kaleng-kaleng. Kalau si Asa King Odie lagi gak pake ituan. Nah kita coba nih ya. Ini Thanos-nya si Rafael Mendoza nih. Ini guys, ini guys. Jadi skill yang pernah lu pake nanti di Spider-Man 4 dulu, 3 ya kan. Ketika 5-nya udah full baru lu pencet 5. Nah, tuh kan. Perfect dong. Waduh. Waduh. Waduh males gue kok mau Spider-Man kayak gini mah. Kalah deh gue. Ya. Guys, kali sama Spider-Man guys. Kalian sama Spider-Man guys. Gue guys. Tapi gue udah membuktikan ya. Ngelawan taatmu sebenernya. Memang karena kalau misalnya buat ngelawan Spider-Man yang merah gini mah. Pake yang hitam kurang worth it. Lagi guys. Kita lawan Asa King Yodin ya. Mantep guys. Ngebantu lu banget ya kan. Nggak nyangka gitu. Benernya memang Spider-Man dong. Cia. Gitu doang anjir. Wah, wah, wah. Sabar. Sabar bang. Saya belum siap ngelawan abang. Lah. Dia kalah. Kalah. Dih. Nggak jelas anjir. Gue sempur. Nggak sadar loh. Ternyata efek dari animasi Dosus Range-nya masih ngehir. Ngelitin dia. Eh. Aduh. Kena reflect lah. Menang guys. Ini. Aduh. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sudah bunyi 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 pun lah itu. Brilliant Outer ya. Tidak. Tidak. Brilliant Outer ini. Mantep dia. Brilliant Outer. Yoi. Aduh. Yoi guys. 5. 5. Oh oke. Ini guys. Jadi lu banyak-banyak latihan aja guys. Kampret nih. Ngelawan Kolosus kok jadi berat banget. Ya kali gue pake tier 3. Eh. Guys. Ini sampe. Challengers yang sering menang sih. Asa aja. Ape kalah loh. Thanosnya. Lagi guys. Cari luang-luangnya guys. Siapa ya. Carcel coba ya. Kita lawan Carcel. Wih. Mantep nih kita. Oh Carcel nih ya. Yoi guys. Akhirnya guys. Spiderman kebawal lagi guys. Di PVP guys. Gue selalu mendukung ini. Males banget main Spiderman. Spiderman battle. Mau pake sentry clock ya kan. Mau pake Adam. Adam kayaknya ampas banget. Melawan Thanos. Aduh. Malah kepake lagi sekarang. Spiderman. One shoot. Yoi. Yoi guys. Skill 2 nya loh. Ngeselin banget. Si Adam. Nah gitu dong. Cia. Ih anjir. Badak juga ya. Ayo lah keman baby. Gila gue. Sumpah loh. Ini ngerasa kolossusnya. Bener-bener ya. Oke guys. Mungkin kayak gitu dulu aja. Untuk review kali ini. Dih jelas ya. Mungkin dari review ini. Bisa ngebantu kalian juga sih. Buat ngelawan Thanos di stunner-stunner yang mungkin Platinum. Atau di Vibranium juga gitu kan. Ya. Seenggaknya kalian juga build juga lah. Jangan sampe ampas-ampas banget juga sih. Spiderman nya kan. Nah kalo misalkan gak biasa pake Spiderman yang hitam. Uniform nya. Kalo misalkan kalian udah beli dua. Ya pake yang. Itu aja sih. Apa namanya. Yang merah lebih aman sebenernya. Kalo buat pertahanan. Karena memang. Dia ada invincibility. Kalo misalnya. Apa namanya. Di. Shoot merahnya gitu kan. Dia. Bisa menghilang gitu kan. Terus juga. Emang sih. Buat pertahanan bagusan sebenernya. Lebih unggul merah. Cuman kalo disini. Kalo main manual sih. Gue lebih menyarankan sih. Pake yang. Hitamnya gitu. Tapi ya. Balik lagi ke kalian lah. Nah guys. Mungkin kayak dulu aja untuk review kali ini. Dan semoga. Videonya ngebantu kalian. Buat ngelawan Thanos di. Taman Metal guys. Oke kayak gitu aja. Salam Lord. Bye bye.